Aparat Polrestabes Palembang menangkap pelaku penembakan pria di Kalidoni setelah pelaku melarikan diri ke Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kapolrestabes Palembang Kombes Polhario Sugihartono menyebut pelaku melarikan diri usai menembak korban sebanyak dua kali. Sebelumnya aparat kepolisian mengejar pelaku penembakan yang menewaskan pria paruh baya di sebuah ruko di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Senin 2 September lalu. Kapolrestabes Palembang mengatakan kasus penembakan ini melibatkan seorang pria paruh baya dan temannya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai petugas keamanan. Kapolrestabes Palembang mengungkap motif penembakan ini dikarengatkan tersinggung dan kesal atas ulah korban yang menghentikan pembangunan perumahan. Sebelumnya antara korban pelaku telah terjadi perjanjian tentang pemberian V15 juta rupiah atas pembebasan lahan, pembangunan rumah, dan keamanan. Sebelumnya penembakan terjadi korban melakukan upaya penagihan namun dengan cara melakukan penghentian pekerjaan di TKP. Mengetahui hal ini, pelaku menegur korban yang mengakibatkan keduanya cekcok dan menimbulkan tersangka marah. Pelaku langsung menembak korban dari jarak 3 meter di kepala ke Bali menembak saat korban terjatuh hingga meninggal di TKP. Atas upaya permintaan tersebut yang masih menimbulkan satu kemarahan terdengar di luar oleh saudara Imam Samudera, Pada akhirnya dengan perasaan emosi yang ternyata di dalam tubuh timan Samudera sudah tersimpan sebuah senjata. Senjata jenis revolver kali bersebelan mili. Kemudian karena mendengar informasi pasif panas pembicaraan yang ada di ruku milik Irman yang dilakukan oleh korban Saudara Nogdo Alas Nunuk bersama Heri, Pada akhirnya saudara tersangka yaitu Imam Samudera mendatangi lokasi ruku milik Irman yang berada di luar perumahan Mesa Tiga tersebut. Seketika saudara tersangka yaitu saudara Imam Samudera langsung menuju kepada sasaran yaitu saudara korban Nogdo Alas Nunuk, dan Pak Dagirnya langsung menembakkan dalam ratus tiga meter mengenai kepala dan seketika korban yaitu Nogdo Alas Nunuk tersungkur jatuh. Kemudian seketika juga dengan selang waktu kurang lebih durasi lima detik, kembali tersangka menembakkan yang kedua kalinya kepada korban sehingga korban meninggal seketika di TKP.